Intro Ini kan saya menyuguhkan sirih kepada tamu-tamu Dan Mas Budi itu pernah makan sirih enggak Mas? Enggak Enggak ya? Marco? Saya pernah waktu saya research arsitektur tradisional di Belu Wah keren Belu itu pulau timur, perbatasan dengan timur-timur Timur Leste sekarang, tapi bagian selatan Pernah ya? Tapi tau enggak filosofi di Bali? Saya makan aja karena mengenyangkan Saya tuh punya kesempatan sebetulnya untuk mengingatkan ke Bali apa yang sudah terlupakan Sirih ini dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Belu sampai ke Papua Kita melakukan hal yang sama, memakan sirih Jadi cara saya menghormati tamu saya adalah dengan menyuguhkan si sirih ini Saya menyuguhkan sirih ini yang merupakan perlambang dari satu tanaman yang menumpang tetapi tidak merugikan yang ditumpanginya Dan dia merambat dari bawah Mas Bud Tanaman yang merambat dari bawah sampai ke atas Jadi saya pikir filosofi hidupnya adalah kita melakukan sesuatu juga Dari bawah? Dari bawah sampai ke atas Lalu kita punya kapur Kapur ini menghangatkan Lalu juga dia membuat gigi menjadi lebih kesat Seperti di scaling Artinya kita berbicara dengan hati yang tulus dan putih Gitu Mas Bud Selain saya mau welcome tapi saya juga memberikan sirih ini sebagai simbol Bahwa ini gambir Ini gambir yang Masih tau gambir gak Marco? Ke bonsirih gambir Ke bonsirih gambir Iya bener Ada stasiun Itu stasiunnya Stasiun gambir itu terkenal sekali Tapi tanaman gambirnya sendiri sudah langka ya kan Dan ini berhasilnya dia bisa menyembuhkan asam urat dan macam-macam Lalu juga pinang Nah pinang ini Ini gapit Ini gapitnya itu dibelah Ini umurnya udah ratusan tahun nih Marco Dari Sumatera atau dari Jawa? Dari Sumatera Sumatera Oh gak ini Jawa deng Ininya gapitnya Ada beda gak antara yang Jawa dengan Sumatera? Sebetulnya sama Sama saja Sama saja Dari-dari-dari-dari-dari Palembang Dia sama juga Seperti emas-emas Dia tidak berkarat karena Karena Dibuat dari tangan Lalu dia Yang bagian luarnya itu Dilapisi emas Bisa dipakai buat makan kepiting juga ya? Iya Buat makan kepiting bisa Buat motong kepala udang Juga bisa Nah itu kan juga sejarah Bagaimana benda-benda budaya itu Kemudian Menjadi tidak Tidak ada fungsinya Karena sudah tidak ada yang makan seri lagi Iya kan? Jadi ini Ini diberikan Kecil tetangga saya makan ini Di mana tuh Mas Bud? Di Yautista Mas Budi kecilnya di Jakarta ya? Iya Kalau Marco lahirnya di mana? Saya lahir di Pangkal Pinang Jadi kamu orang Sumatera sama sama saya ya? Iya Kita Sumatera Pinggir lah Sumatera Pinggir ya? Pulau kecil Iya Lumayan lah sekarang menghasilkan wakil gubernur Iya ya Ada ahok ya Jadi Jadi itu Kita kan sebetulnya budayanya bahari di sana ya Marco ya Dekat dengan Sampai sekarang saya gak bisa makan Ikan air tawar Gak bisa masuk Betul? Iya gak bisa masuk Yang benar? Oh Karena dari kecil makannya ikan laut terus Dan selalu segar Segar Iya Pasar cuma jalan kaki 5 menit dari rumah saya Iya Dari nelayan langsung Kalau ekspeda 3 menit Dari nelayan langsung ya? Jadi lidah tidak bisa membiasakan dengan ikan-ikan yang sudah berhari-hari ya? Bisa Iya Saya bagi Mas Ini tanda saya Welcome Selamat datang Mas Budi Semoga bincang-bincang ini Terima kasih Dan ini Welcome dan Peace Keren ya? Cimbolnya Kalau kita cheers kita Cheers Cheers Terus digigit kan? Gigi Boleh ditelan Boleh dibuang Optional Optional Saya memilih menelannya Karena dia Memberikan kesegaran dan Rasanya Aftertaste-nya enak banget Saya juga menelan karena saya gak mau membuang sesuatu yang udah masuk ke dalam mulut Caya Gitu ya Itu urusan manners ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!